Jadi ngelanjutin video gue sebelumnya ya ngebahas dimana orang-orang pada ngamuk ya kan Dimana Mikasa nikah ada spoiler tulisan gitu Dan hari ini mereka trending lagi ya Si Jian, Mikasa, sama Eren itu bertiga trending dimana udah ada ilustratornya Eh ilustrasinya maksud gue Dimana si Mikasa ngunjungin makam Eren dengan anaknya itu Dan bersama suami yang diduga adalah Jian dan sepertinya memang Jian ya Bisa kita lihat ya Yang pake topi di akhir itu kan si Jian gitu keliatan banget Jadi memang ini sebuah kemenangan besar ya bagi Jian Dan spoiler kemarin itu terbukti valid Ini adalah ekspresi Jian ketika mengunjungi makam Eren ya Mereka ini kan bisa dibilang rival gitu dari season 1 Mereka udah rivalan gitu Jian selalu kesal ngeliat Eren yang selalu diperhatiin Mikasa Tapi memang perjuangan si Jian ini bisa dibilang cukup besar juga ya Dia sampai ngikutin Mikasa ke squad pengintai Awalnya kan dia pengen masuk polisi itu Yang gara-gara si Marco mati dia ngebuat-buat alasan ya kan Seakan-akan dia join squad pengintai itu Supaya ngikutin kendak si Marco ya kan Padahal dalam hatinya dia pengen ngelindungin Mikasa gitu Dan nyari kesempatan suatu hari nanti Dan akhirnya memang terbayarkan juga Setelah perjalanan panjang dan si erehnya pun mati Si Jiannya pun dapat kesempatan untuk mendekati Mikasa Dan ini adalah extra endingnya Akhirnya Ini adalah Ya bisa dibilang sebenarnya anak emas sejati dari AOT itu si Jian ya kan Soalnya kalau kita pikirin lagi gitu Kalau selama ini kan kita selalu mikir Reiner gitu Memang Reinernya plot armornya aja yang tebal Tapi dia nggak selalu dapet happy ending gitu Kayak Historia kan nikah sama si Farmerkun Jadi si Reiner yang harusnya anak emas kan Menjadinya nggak dapet happy ending yang terlalu happy gitu Paling cuma dia balik sama keluarganya Tapi dia nggak dapet cewek yang dia inginkan Sementara si Jian terwujud apa yang dia inginkan ya kan Pengen sama Mikasa dan akhirnya dia Dia jadi orang yang tertawa di akhir Ini pasti nyakitin banget ya Bagi fans itu fans ereh Mika Dan ini ada ilustrasi siapa lagi nih Kayaknya yang paling belakang ini Jian ya kan Terus yang pake topi nih Yang sampingnya Jian ini Ada yang bilang ini Ani sih Ani sama anaknya si Armin Dua berarti anak mereka Lalu si Jian sama anaknya Terus yang di depan itu Mikasa Sama ini siapa nih Yang pake tongkat nih Piek ya atau bukan Atau siapa tuh Ya pokoknya itulah Gue juga belum bisa menjelaskan ini Ilustrasinya maksud gue Karena memang masih ya kayak gini Masih coretan kasar gitu Atau belum berbentuk ya Atau belum dalam bentuk Sebuah sesuatu yang bisa dijelaskan gitu Secara detail Jadi itu tadi dia Gimana menurut kalian mengenai hal tersebut Mengenai kemenangan si Jian yang Telak lah di akhir gitu Silahkan tuliskan pendapat kalian di komentar Dan sampai ketemu di video lainnya Bye bye